Ya seperti diberitakan sebelumnya ya beberapa bulan lalu memang ada kabar bahwa salah satu pemegang saham mayoritas dari Bank Permata atau BNLI yaitu Standard Chartered atau Stanchard ini mengumumkan niatnya untuk menjual seluruh kepemilikan sahamnya di Bank Permata yaitu sebesar 44,56%. Nah dari berbagai nama investor yang kemudian muncul gitu yang katanya akan membeli saham milik Stanchard di Bank Permata ini Bank Mandiri itu awalnya disebut-sebut sebagai investor prioritas ya karena mempertimbangkan berbagai hal kemudian tapi ternyata baru-baru ini bebelakangan ini justru beredar kabar bahwa akhirnya Bank Mandiri batal mencaplok Bank Permata lalu bagaimana respon pasar setelah terdengar kabar ini isu ini dan seperti apa kelanjutan dari transaksi akuisisi dari Bank Permata ini kita akan membahasnya sama-sama Bank Mandiri batal caplok Bank Permata jadi sebenarnya kabar ini sudah muncul sekitar 2 minggu lalu ya bahwa Bank Mandiri akhirnya batal mengakuisisi Bank Permata jadi sejak 2 minggu lalu sudah beredar tapi ternyata direksi Bank Mandiri langsung membantahnya bahwa kabar itu hanya kabar burung saja gitu ya dan belum mau berkomentar lebih lanjut terkait hal ini dan kalau kita lihat pergerakan sahamnya sendiri dari Bank Permata kita lihat ya bahwa sepanjang perdagangan kemarin kelihatan bahwa investor ternyata merespon negatif langsung merespon negatif dari kabar ini karena pada perdagangan hari kemarin saja Bank Permata grafiknya warna biru ya yang ada di bawah sebelah sini Bank Permata ini sudah turun 3,7% sepanjang perdagangan kemarin ke level 785 rupiah persaham dan persentase penurunan yang sama ini 3,7% itu juga terjadi dalam seminggu terakhir yaitu 3,7% dalam seminggu terakhir penurunan sahamnya dan dalam sebulan saja saham Bank Permata juga sebenarnya sudah melemah bahkan 18,2% dari sejak awal bulan Mei jadi kelihatannya isu dari batalnya Bank Mandiri ini sudah didengar oleh pasar sejak awal bulan Mei dan memang tren penurunannya sendiri sudah terlihat sejak 3 bulan terakhir dari sekitar bulan Maret 2019 yang membuat akhirnya Bank Permata sahamnya anjlok sebesar 35,6% karena awalnya kan sekitar bulan Februari itu baru terdengar kabar bahwa Sunchart ingin menjual sahamnya di Bank Permata kemudian Bank Mandiri mau masuk sebagai investor prioritas tapi ternyata alot sekali perjalanannya menjadi akhirnya investor kurang percaya gitu ya dan akhirnya saham Bank Permata anjlok bahkan sampai 35,6% dalam 3 bulan terakhir dan sebaliknya kita lihat saham Bank Mandiri atau BMRI yang berwarna kuning sepanjang perdagangan kemarin ternyata justru berhasil ditutup menguat meskipun tipis jadi cukup lama di zona merah kemudian di ujung-ujung itu ada sedikit angin segar gitu ya sehingga menguat sekitar 0,32% ke level 7.725 per saham dan dari perdagangan kemarin investor asing itu tercatat membukukan aksi beli bersih sebesar 284,3 miliar rupiah pada perdagangan kemarin nah kesempatan ini justru menjadi kesempatan bagi investor domestik untuk mengambil keuntungan yang akhirnya membuat tadi saham Bank Mandiri ini sebenarnya cukup lama bertahan di zona merah meskipun ujung-ujungnya akhirnya bisa ditutup di zona hijau lalu pertanyaan selanjutnya adalah apa yang membuat Bank Mandiri kemudian batal mengakuisisi Bank Permata jadi ini memang kabar dari pasar dan menurut salah satu sumber CNBC Indonesia ya analoginya gini sama seperti kita transaksi jual beli pada umumnya gitu kan biasanya kalau kita sudah sepakat atau menemukan barang yang cocok mau kita beli hal lain yang kemudian bisa membuat kita batal pastinya adalah harganya gitu kan dari sisi pembeli pasti maunya membeli dengan harga semurah-murahnya sementara dari sisi penjualnya mau menjual dengan harga setinggi-tingginya tapi kemudian untuk mendapatkan kesepakatan baru ada proses tawar-menawar nih tawar-menawar supaya ketemu harga yang cocok seperti apa kalau akhirnya gak ketemu ya akhirnya batal juga transaksinya gitu kan nah begitu juga dengan Bank Mandiri dengan stand chart yang akan menjual sahamnya di Bank Permata ini awalnya Bank Mandiri itu sempat masuk dengan penawaran harga sebesar PBV atau price to book value-nya 1,5 kali kemudian dinaikkan menjadi 1,8 kali setelah itu karena bersaing dengan berbagai investor lainnya sehingga akhirnya dengan harga 1,8 kali ini Mandiri menjadi investor prioritas kemudian belakangan turun lagi menjadi sekitar 1,4 kali sampai 1,5 kali PBV atau sekitar 1.144 rupiah persaham sampai 1.226 persaham nah PBV ini apa sih? PBV atau price to book value ini adalah penilaian harga saham dengan nilai buku perusahaannya jadi biasanya kalau PBV-nya lebih dari 1 kali maka itu tergolong besar ini artinya memiliki valuasi yang tinggi atau over value sedangkan kalau misalnya PBV-nya di bawah 1 kali maka under value atau valuasinya rendah gitu ya nah saat ini sendiri berapa PBV-nya dari Bank Permata sampai saat ini PBV Bank Permata itu adalah sebenarnya 0,96 kali jadi di bawah 1 tadi ya jadi cukup under value jadi meskipun harga penawaran tadi Bank Mandiri sudah diturunkan lagi dari 1,8 kali menjadi 1,4 kali sampai 1,5 kali sebenarnya sudah cukup tinggi jika dibandingkan dengan PBV Bank Permata saat ini meskipun menurut direksi Bank Mandiri ini angka-angka yang beredar di pasar ini ya kalau harga-harga ini masih kabar burung saja semuanya hanya rumor nah selain Bang Mandiri beberapa nama investor juga muncul yang salah satunya adalah North Star gitu ya sebelumnya juga sempat masuk dikabarkan berniat untuk mengakuisisi Bank Permata dengan harga penawarannya sebesar 1,6 kali dari PBV-nya setelah sempat tersaingi oleh Bank Mandiri North Star dikabarkan masuk lagi nih begitu mendengar kabar bahwa Bank Mandiri batal tapi kita belum tahu kebenarannya seperti apa ini isu yang beredar di pasar gitu ya lalu sebenarnya pertanyaan selanjutnya harga yang wajar menurut para analis itu seberapa sih? jadi kita akan lihat sama-sama ada tiga analis yang saya ambil disini pertama dari riset Samuel Securitas Indonesia mengatakan bahwa kalau Astra sebagai salah satu pemegang saham mayoritas juga porsinya sama juga seperti stand chart ini tidak ikut menjual sahamnya di Bank Permata maka harga yang ideal katanya adalah 1 kali PBV atau PBV-nya sebesar 1 kali sementara harga ini bisa lebih tinggi juga kalau Astra akhirnya ikut menjual sahamnya bahkan bisa PBV-nya 2 kali atau kalau di rupiahkan jadi kalau 1 kali PBV 800 rupiah per saham kalau misalnya 2 kali berarti 1.600 rupiah per saham sementara Kresna Securitas itu mengatakan bahwa harga yang wajar atau ideal bahkan kurang dari atau tidak sampai 1 kali PBV karena aset quality-nya katanya kurang baik kemudian juga ada potensi nimnya ini akan tertekan ke depannya nah sementara dari RHB Securitas ini mengatakan harga-harga yang ideal untuk umumnya merger dan akuisisi perbankan itu ada di level 1,5 kali sampai 2 kali PBV nah selanjutnya kita akan lihat seperti apa sebenarnya kinerja keuangan Bank Permata sampai kuartal pertama 2019 ini jadi seberapa menarik sih sebenarnya Bank Permata ini untuk diakuisisi kita lihat dari aset dulu ya asetnya sampai kuartal pertama 2019 ini Bank Permata tercatat memiliki aset sebesar 160,4 triliun rupiah atau naik 5,4% secara tahunan jadi bisa dikatakan cukup baik dari sisi aset sementara dari pendapatan kuartal pertama kemarin itu sebesar 1,77 triliun rupiah ya naik turun sedikit maksud saya yaitu sebesar 1,1% jika dibandingkan dengan kuartal pertama tahun lalu tapi labanya kita lihat ini meningkatnya besar sekali ya sebesar tercatat 377,4 miliar rupiah atau naik 130,7% tahunan makanya katanya dikabarkan bahwa Bank Permata ini cukup baik memang kalau untuk diakuisisi gitu ya termasuk salah satunya menarik perhatian juga pihak investor Jepang tapi kita akan menantikan sama-sama seperti apa kelanjutan dari transaksi akuisisi Bank Permata ini dan siapa yang akan kemudian mengakuisisi Bank Permata selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati